Udah dari para teman-teman, anak kecil Turesan dari luka ini kelihatannya alurnya ini sama Artinya apa? Pelagunya satu orang Dengan iming-iming nasi bungkus atau jajanan Dia melihat anak jalanan di haksi Dan diminum Juga memotong bagian tubuh korban Hey guys, it's Nessie And welcome back to Neror Kalau kalian belum subscribe ke channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Terutama untuk kalian yang suka Misteri dan juga cerita-cerita Kejahatan di dunia asli Neroris kita udah sering banget nih Ngebahas tentang serial killer-serial killer Dari luar negeri Tapi banyak gak dari kalian yang tahu Bahwa ada seorang notorious serial killer Yang sempat meneror warga Jakarta Di tahun 90-an Yang tega malah Menghati Dan menghati Tubuh Anak-anak jalanan Di bawah umur Malam ini kita akan membahas bersama-sama Kasus robot gedek So without any further ado Stop senyum-senyum Because shit's about to go down Robot gedek adalah seorang pria Bernama Siswanto Yang lahir pada tahun 1963 Dia lahir dan besar Di Desa Beji Batang, Jawa Tengah Nah karena dia terlahir di keluarga Dengan ekonomi yang cukup sulit Siswanto itu gak pernah sekolah guys Jadi dia gak bisa membaca Alias putah huruf Nah mungkin kalian neroris Bertanya-tanya Kayak kenapa emang dia dipanggil robot gedek Namanya kan Siswanto Jadi dia tuh punya semacam kelainan Yang membuat gerakan kepalanya tuh gak normal Nah karena kekurangannya itu Dia mendapatkan nickname gitu Kayak nama panggilan Robot gedek Nah karena dia memiliki kekurangan ini juga ya Selain dia dipanggil nama robot gedek gitu Bukan nama kelahirannya Siswanto Dia itu juga sering dibully guys Sama orang-orang di sekitar dia Bahkan bukan cuma sama temen sebayanya Orang-orang yang lebih dewasa daripada dia Orang-orang lebih tua dari dia Itu juga ikut mengucilkan dia Sampai dia pernah Sedihnya adalah ketika dia dicehkan Saat dia kecil itu Dia tuh gak berani ngomong sama orang tuanya Karena mungkin orang tuanya juga bekerja keras ya Jadi dia gak mau nabahin beban pikiran Tapi dia juga gak pernah melaporkan For some reason ke orang tuanya Bahwa itu pernah kejadian sama dia Tapi walaupun tadi aku sempat bilang Dia sering banget dibully sama orang Dia juga orangnya bukan yang kayak Diam Gak mau bergaul Karena si robot gedek ini Atau Siswanto ini Lumayan dikenal sama orang-orang di sekitarnya Dia punya banyak temen gitu Kuotan-kuot temen sih Tapi kayak dia bukan orang yang kayak Menutup diri, sendirian, jalan, dan segala macem Dia juga tetep mencoba untuk bergaul Nah di 1970-an Akhirnya Siswanto tuh datang ke Jakarta Dengan harapan dia bisa merubah nasibnya Sayangnya Jakarta juga menjadi destinasi Untuk banyak banget orang Dan seperti yang kalian tau Ini salah satu kota paling padat saat ini Karena juga banyak banget orang-orang Dari luar pulau Maupun dalam pulau Jawa Yang datang ke Jakarta Untuk mencari pekerjaan Sama dengan Siswanto Dan sedihnya Akhirnya Harapan dia tidak Bertemu dengan realita Malah realitanya adalah Dia menjadi seorang pengemis Yang tinggal dengan pengemis-pengemis lainnya Dan juga gelandangan Di Jakarta Pusat Nah Siswanto itu pada saat datang ke Jakarta Juga masih muda guys Umurnya masih belasan tahun Bertahun-tahun tinggal di Jakarta Ternyata memang Benar kata-kata Jakarta itu keras Tidak sedikit Pereman-pereman yang mencoba Menyakiti Siswanto Dan melecehkannya Nah di tahun 90-an Siswanto ini udah mulai dewasa kan Dan karena hidup yang sebegitu keras Akhirnya dia juga jatuh Kedalam dunia kriminal Akhirnya kita gak bisa membayangkan Sekeras apa hidup Untuk orang-orang seperti Siswanto Yang sampai akhirnya Di kepalanya Hal-hal yang dilakukan Kepada dirinya Oleh orang-orang jahat Orang-orang dewasa Ya pernah melecehkan Itu menjadi sebuah normalitas Yang kelak terulang Tapi dilakukan oleh dirinya Dengan iming-iming Nasi bungkus atau jajanan Selama beberapa tahun Dia melecehkan Anak-anak jalanan Di kawasan Senen Jakarta Pusat Gila ini nyayat hati banget Tapi banyak banget Orang-orang yang ada di situasi Sebegitu susahnya Apalagi anak-anak kecil Di bawah umur di jalanan Yang belum ngerti juga Apa yang mereka tukar Untuk sekedar mendapatkan makan Nah korban-korbannya Pada saat itu Dibiarkan nih Sama si Suwanto Setelah dia sakiti Untuk pergi Seakan kayak transaksi bisnis aja Nah tapi Ada yang berubah nih Di tahun 1994 I guess dengan Kondisi mental yang sudah Semakin hancur Si Si Suwanto ini Semakin kacau Suatu hari Seperti sebelum-sebelumnya Dia mencari Seorang anak Untuk dilecehkan Korban pertamanya Masih berusia Beberapa belas tahun Seperti biasa Dia iming-imingi Tapi yang berbeda adalah Korban itu lalu dihabisi Dan diminum Da**nya Jasad korban pun Ditinggal gitu aja Di semak-semak Di kawasan Jakarta Timur Nah gak berapa lama Warga pun kayak mulai Curiga ada bau-bau Gak enak Begitu ditemukan Ternyata ada jasad di semak-semak Langsung dilaporin dong Ke polisi Setelah diselidiki Ternyata ada luka Di kemaluan korban Tapi karena emang gak ada Identitas Dan juga data Dari keluarganya Akhirnya Kepolisian tuh juga Sulit banget Menangani kasus ini Dan si Suwanto Juga unbothered Dia tetap Melakukan aksinya Dengan korban keduanya Yang bernama AS Baru berusia 11 tahun Sama persis Seperti korban sebelumnya Si Suwanto Dia tuh kayak haus Dia harus Korban-korbannya Dan sama juga Seperti korban sebelumnya Karena korban-korbannya Ini tinggal di jalanan Kepolisian tuh Susah untuk mencari tahu Siapa Korban ini Keluarganya dimana Dan data-datanya Pada tahun 1994 Aja ditemukan 5 korban Yang meninggal Dengan luka sayat Dan juga Telah dilecehkan Polisi terus-menerus Melakukan penyelidikan Untuk mencari tahu Siapa ini Pelakunya Dan yang lebih mengerikan Adalah polisi tuh tahu Bahwa saat itu Berarti ada Seorang Berantai On the loose Yang lagi berkeliaran Tapi mereka gak tahu Siapa korban selanjutnya Memasuki tahun 1995 Robot gedek Kembali melakukan aksinya Korban A Dilecehkan Dan Dilecehkan 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 Di daerah pondokopi Jakarta Timur Tapi kali ini Bukan saja Dia Dilecehkan Dan diminum Dilecehkan Robot gedek Juga memulang Bagian tubuh korban Dan hal yang sama Dilakukan juga Korban-korban selanjutnya Ada G Ada K Warga Jakarta Timur Pada saat itu Terutama warga-warga Pondokopi Ketakutan parah Kalian bisa bayangkan Kayak Gimana kalau misalkan Di sekeliling Koplek kalian Tiba-tiba ada Berantai Yang belum ketangkep Tapi korbannya Terus bermunculan Polisi pun jadi Sering patroli Di daerah-daerah tersebut Nah karena dia merasa Bahwa oh ini Kayaknya pondokopi Udah mulai gak aman deh Sering banget Polisi patroli Robot gedek Pindah lagi guys Ke daerah bekas Bandara Kemayoran Mengingatkan satu korban lagi Korban R Seorang siswa SD dengan Iming-iming yang sama juga Sama sebelum-sebelumnya Dia membawa Si korban R ini Ke bekas bandara Dan mem Tubuhnya menjadi Lima bagian Setelah itu Potongan-potongannya Dimasukkan ke dalam Sebuah karung Lalu ditinggal aja Di bangunan tersebut Sama barang-barangnya Nah keesokan harinya Ada seorang pemula Lagi kerja Terus dia nemu Ada eh kok ini Karungnya mencurigakan Begitu dibuka Dia kaget Luar biasa Menemukan ada Tubuh manusia Yang sudah di Begitu dikasih tau Ke polisi Kali ini Mendapatkan semacam Lead Petunjuk Karena korban yang satu ini Adalah seorang anak SD Dari buku Dan seragam sekolahnya Ditemukanlah Dimana dia sekolah Dan juga keluarganya Nah selama polisi Menyelidiki kasus yang satu ini Robot gedek gak setop Terus aja dia melakukan aksinya Lagi-lagi Di bangunan yang sama Bekas bandara Kamayoran itu Ditemukan Tubuh Seorang penjual koran Berusia 12 tahun Yang sama seperti korban R Tubuhnya telah Dipot Nah karena ada korban-korban Yang ditemukan di tempat-tempat yang sama Akhirnya diselidikilah Keterangan dari para saksi Dan juga orang-orang sekitar Dan dari situ Polisi mendapatkan petunjuk besar Dan mencurigai Robot gedek Si Swanto Menyadari bahwa The investigators Are on to him Para bapak-bapak polisi semua Menargetkan dia Sebagai orang buron Dia pun mencoba untuk kabur Ke Tegal, Jawa Tengah Dan berdasarkan investigasi Pada 27 Juli Tahun 1996 Dia ditangkap Di sebuah gerbong kereta Yang terbengkalai di Tegal Bersama beberapa Anak gelandangan lainnya Saat ditangkap Katanya tidak ada perlawanan Dia langsung dibawa ke Jakarta Nah dalam mengungkap Kasusnya si robot gedek ini Penyidik itu menyelidiki Tiga hal guys Bukti langsung Bukti penghubung Dan bukti pencari Polisi juga menemukan Bekas air money Dan sidik jarinya Si robot gedek Pada pisau karir Yang ditemukan di TKP Dan beberapa Barang korban Yang ditemukan Dalam persidangan tertutup Yang dilakukan Di pengadilan negeri Jakarta Pusat Terungkap bahwa Robot gedek sudah melecehkan 12 orang Di bawah umur Menghabisi nyawa mereka Dengan disatat Atau dipot Sebelum akhirnya Dibuang Di beberapa tempat Dan menurut catatan Polres Jakarta Pusat Dan Jakarta Timur Dari 12 korban Pihak kepolisian Hanya bisa menemukan 8 korban 4 korban lainnya Sampai hari ini Tidak diketahui Nah selama persidangan Robot gedek ini Menariknya tuh bilang Dia gak sadar Selama melakukan Aksi-aksinya Dia mengatakan Dalam bayangan saya Yang saya Adalah anak ayam Sehingga motif robot gedek Melakukan kejahatannya Itu hanyalah untuk sensasi Atau memenuhi hasratnya saja 21 Mei tahun 1997 Akhirnya diri dikasihin Vonis hukuman mati Dan dimasukkan Kelapas Nusa Kabangan Mendengar vonis tersebut Robot gedek menyatakan Bahwa dirinya Tidak mau dihukum mati Dan mengatakan bahwa Dia takut mati Oh Menarik Setelah dipenjara Kurang lebih 10 tahun Robot gedeknya jatuh sakit Setelah dia mendengar Kabar dari salah satu Temen selnya Bahwa waktu eksekusinya Itu udah semakin dekat Nah beberapa temen Satu selnya Ngeliat dia kayak Tiba-tiba Engap-engap gitu Mencoba untuk membantu dia Bahkan diurutin tuh kakinya Tapi malah sesak napasnya Tambah parah Karena itu temen sekamarnya Akhirnya manggil polisi Kayak apa-apa Kayak ini orang Bener-bener harus Dibawa ke rumah sakit deh Akhirnya dibawalah dia Ke RSUD Cilacap Tapi tetep dijaga Enggak ketat banget guys In case dia mau macem-macem Tapi ternyata dia beneran sakit Karena dua hari kemudian Baru dua hari ini dirawat Dia gak kunjung membaik Malah akhirnya Menghembuskan nafas terakhirnya Pihak lapas mengatakan Bahwa memang benar Robot gedek ini sering mengeluh sakit Pada dada sebelah kirinya Tapi pihak lapas juga mengatakan Bahwa tidak Dia tidak meninggal Karena stres Memikirkan hari dia dieksekusi Karena bahkan kayak Keputusan eksekusinya aja Belum keluar Jadi kayaknya emang Penyakit aja Dua jam setelah kematikan Nah robot gedek dibawa Ke pekalongan Untuk dimakamkan Dan itulah Akhir hidup dari Robot gedek Tapi Ada sesuatu yang Sangat menarik Bisa dibilang merupakan Plot twist Yang sangat mengerikan Dan kurang happy ending Setelah robot gedek ini Di penjara Korban pelecehan Dan juga hilangnya Nyawa anak-anak jalanan Di Jakarta Itu tidak berhenti Malah terus Bertambah Dan akhirnya diketahui Bahwa ada seorang Serial killer Pedofil lainnya Yang melakukan Kejahatan Serupa Dia adalah Bayekuni Atau Babe Nah Babe ini Pernah menjadi Satu-satunya Saksi Dalam kasusnya Robot gedek Menurut pengacara Robot gedek Mereka berdua ini Saling kenal Sejak tinggal bersama Di pasar senen Robot gedek Juga bahkan Menganggap Babe Sebagai senior Sesama predator Nah hal yang satu ini Membuat banyak sekali Orang percaya Bahwa pada saat itu Pihak kepolisian Salah tangkap Jadi mungkin bukan salah tangkap Kayak bener-bener dia bersalah Tapi dia bukan Yang paling berbahaya Yang ditangkap itu Bukan biangnya Sumpah pas aku baca Aku merinding Kasusnya Babi Baikuni ini Gak kalah Mengerikan Kalau kalian mau kita bahas Bisa request satu Komen di bawah Gimana menurut kalian Kasus yang satu ini Menurut aku jauh lebih serem Bukan karena Kasus-kasus sebelumnya Gak serem gitu Tapi karena ini terjadi Sangat dekat Dari kita gitu Dan Sejarah yang sangat gelap Dan mengerikan Tentang serial killer Yang terdata Di Indonesia It's terrifying Tau guys Tinggalkan komentar kalian di bawah Apakah ada dari kalian Yang pernah melewati Kayak jaman-jaman ini Karena kalau misalnya Kita lihat timelinenya Kayaknya aku gak inget Apapun dari periode ini Bahkan setengahnya Aku kayaknya belum lahir Apakah bagian paling mengerikan Dari kasus yang satu ini Coba komen di bawah Dan adakah Lainnya yang mau kita bahas bersama Boleh banget Kalian tulis di bawah Stay safe Dan jangan lupa subscribe Karena aku gak sabar Untuk ketemu kalian lagi Bye-bye Guys Kalau kalian ngeliat ini Semua orang gak ada yang Ngadep aku Kenapa ya Apa sih robot gedek Anda Sorry banget Ulang Dan adakah Toko-toko lain Yang mau kita bahas bersama Toko kan Kayak Characters gitu Disko-disco Disko-disco Disko